Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Antonija TV Perancis menjadi tim terakhir yang lolos ke semifinal Piala Dunia setelah mengalahkan Inggris melalui Les Blues akan bertarung di babak semifinal melawan kuda hitam Maroko untuk memperbutkan satu tiket partai puncak Sebelumnya timnas Perancis harus menjalani laga berat melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 2022 yang berakhir dengan skor 2-1 Di laga tersebut Perancis harus berjuang mati-matian menghadapi serangan bertubi-tubi Inggris Gelandang Perancis Adrien Rabiot menyatakan bahwa Perancis tidak akan meremehkan lawan lagi di Piala Dunia 2022 Ini mungkin sangat berat mengingat Les Blues kesulitan melawan Inggris bahkan pernah kalah oleh wakil Afrika lainnya yakni Tunisia Ini lawan Maroko akan menjadi pertandingan bersejarah Kami tidak akan meremehkan siapapun seperti yang telah kami lakukan selama ini kata Rabiot dikutip dari Votmon Rabiot merasa Maroko sangat layak menjadi semifinal dengan perjuangan berat yang dihadapi mereka Rabiot juga melihat Maroko adalah salah satu tim dengan kualitas pemain yang bagus di Piala Dunia Kami sadar jika mereka Maroko akan ada di sini itu karena mereka pantas mendapatkannya kami telah menonton pertandingannya mereka memiliki pemain yang sangat bagus mereka juga tahu bagaimana menderita bagaimana menanggungnya sendiri beber penggawa Juventus tersebut Terima kasih telah menonton!